Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial singkat Cara mengubah username dan nama dari akun twitter kita Nah buat teman-teman yang mungkin masih awam dan bingung ya Bagaimana cara mengubah username atau mungkin nama dari akun twitter kita Disini ya teman-teman saya akan bagikan untuk tutorial lengkapnya Nah bagaimana caranya? Langsung saja ya teman-teman kita praktekan Untuk pertama kalinya disini saya contohkan menggunakan aplikasi twitter ya Namun apabila teman-teman itu menggunakan browser misalkan membuka twitter menggunakan google chrome gitu ya Itu caranya sama saja karena tampilannya itu sama saja seperti itu Disini langsung saja kita buka untuk aplikasi twitter kita seperti ini teman-teman ya Kita buka saja dan pastikan teman-teman sudah login ya dengan akun twitternya seperti ini Kemudian disini langsung saja kita klik saja profil kita yang ada di kiri atas Yang ini ya teman-teman langsung saja kita klik seperti ini Ini kita pilih saja bagian profil ya teman-teman untuk membuka profil kita seperti itu Nah ini dia teman-teman yang adalah profil saya dengan namanya yaitu gentekno ya yang ini Kemudian untuk username-nya itu yang ada ad-nya ya atau nama pengguna yang bawah ini Ad gentekno.com yang ini ya teman-teman jadi seperti itu Nah untuk pertama kalinya kita ubah dulu ya untuk namanya terlebih dahulu ya Disini langsung saja kita pilih edit profil yang ini kita klik saja tombolnya seperti ini Ini dia teman-teman untuk namanya ini ya langsung saja kita bisa ganti saja ya Atau ubah saja dengan keinginan kita Untuk nama ini bisa menggunakan spasi ya teman-teman jadi tidak harus unik seperti itu Misalkan saya ganti saja gentekno spasi.com seperti itu ya Ini contoh saja seperti ini Ini kayak nama di instagram gitu ya atau mungkin facebook ya teman-teman Jadi tidak harus menggunakan apa itu Tidak boleh dengan spasi atau gimana gitu ya Nah setelah kita ganti seperti ini langsung saja kita pilih simpan yang atas seperti itu Nah ini dia untuk namanya itu sudah berubah ya teman-teman Dari akun twitter kita ya teman-teman jadi seperti ini Nah bagaimana ya teman-teman untuk nama pengguna atau username-nya yang gentekno.com ini Caranya itu cukup simpel sekali kita kembali saja di bagian awal dari twitter ini Lalu kita klik lagi profil kita yang ada di kiri atas ya teman-teman seperti ini Kemudian silahkan teman-teman buka saja yang bawah ini pengaturan dan dukungan Lalu kita buka saja bagian pengaturan dan privasi Seperti ini Nah di pengaturan dan privasi ini kita pilih lagi bagian yang paling atas yaitu akun anda ya teman-teman Kita klik saja seperti itu Lalu disini kita pilih lagi bagian informasi akun yang ini kita buka saja Nah ini dia yang paling atas ya teman-teman ada namanya yaitu nama pengguna langsung saja kita klik saja seperti ini Disini silahkan teman-teman bisa ganti saja ya untuk nama penggunanya dengan keinginan teman-teman ya Sesuaikan saja gitu ya dan yang pasti boleh ada spasi ya dan harus unik teman-teman ya tidak boleh sama dengan yang lainnya Misalkan ini saya ganti getekno.com 123 apakah masih bisa? Nah ini dia masih bisa ya teman-teman ini tercentang hijau punya saya Disini teman-teman juga bisa menggunakan simbol angka gitu ya Misalkan underscore atau mungkin yang lainnya gitu ya untuk simbolnya Nah setelah kita ganti untuk username-nya langsung saja kita pilih selesai seperti ini Nah disini seharusnya sudah berhasil kita ganti ya teman-teman langsung saja kita pilih saja profil kita Seperti tadi kita buka saja bagian profil yang ini Nah ini dia untuk nama pengguna atau username-nya itu sudah berhasil kita ganti ya menjadi getekno.com 123 Jadi caranya seperti itu untuk menggantinya Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial seingat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton!